pulang di kampung, maka kami difitnah bahwasannya kami adalah terorisme, kamilah ajaran sesat, ajaran baru dan Masya Allah kami biarkan saja fitnah tersebut tersebar, satu kampung luar biasa menjadi buah, kami adalah menjadi buah bibir mereka, dengan dakwah yang kami jalankan perlahan kami pun diterima dan Alhamdulillah semakin banyak orang yang mengikuti dakwah salaf dengan ahlak dan adab yang kita memiliki susah maupun senang jalanilah sahabat Lampu Channel, yakinlah bahwasannya apa yang engkau ikuti saat ini adalah dakwah salaf adalah dakwah yang benar ya itulah menjadi prinsip hidup bagi antum, jadi pegangan sampai akhir hidup di laut hasilnya diserah kepada teman-teman selamat menikmati kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah SWT Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarta syadual la ilaha illallah quraan rambihi wa tawahidan wa syadu'ana muhammad dan abduhu wa rasuluh amal ba'ad ya sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Masya Allah kita bersyukur tersenimat yang Allah SWT berikan kepada kita jika kalian menghitung itu ni'mat Allah SWT maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya itulah hal yang perlu kita syukuri dan juga Allah SWT berfirman jika kalian mensyukuri ni'matku kepada Allah SWT maka Allah SWT akan menambah ni'mat tersebut dan jika kalian kufur sungguh siksaanku sangatlah pedih nah sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah SWT hal yang perlu saya bahas pada hari ini adalah ni'mat ketika Allah SWT membimbing kita mengikuti da'wah salaf kita akan tahu sekarang adalah da'wah salaf itu Masya Allah da'wah yang sekarang menjadi bahan ceritaan orang itu karena da'wah salaf sekarang ini da'wah yang tersebar yang luar biasa Masya Allah perkembangannya begitu besar sampai ke polosor-polosor desa itu orang sudah banyak yang memegang yang menganut yang mengikuti da'wah salaf walaupun memang orang-orang membencih da'wah salaf tetapi itulah sebagaimana saya sering katakan da'wah salaf itu bagikan balon ketika balon itu semakin ditiup semakin besar semakin disentuh semakin menjulang itulah da'wah salaf semakin di fitnes semakin orang penasaran semakin di fitnes semakin orang banyak yang mengikuti da'wah salaf dituduh terorisme dituduh radikal tetapi Masya Allah orang juga itu adalah orang-orang yang sehat berpikir dengan akal sehat mengetahui mana yang hak mana yang batil itu orang-orang yang senantiasa mengetahui mana orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengikuti da'wah tersebut yang mengetahui bahwasannya mana yang benar mana yang salah dan Alhamdulillah saat itu kita sahabat Lampo Channel dahulu kita beramal yang penting dibangun di atas semangat kita tidak mengetahui apakah itu dia dibangun di atas dalil ataupun tidak dibangun di atas landasan Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak yang penting adalah kita beramal yang penting baik itulah prinsip kita saat itu dan Alhamdulillah ketika kita masuk diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti da'wah salaf Alhamdulillah kita memiliki batasan-batasan kita memiliki sandaran yang menjadikan pernutan bagi kita yaitu menjadikan patokan bagi kita yaitu Al-Quran dan Sunnah kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kita berhenti juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bukan kita beramal walaupun kita tahu bahwasannya itu adalah hal yang tidak benar banyak orang yang melaksanakan karena takut meninggalkan hal itu mereka takut jangan sampai ditinggalkan oleh pengikutnya padahal kita beramal itu bukan mengharapkan pujian dari orang kita beramal adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak perlu takut orang meninggalkan kita yang penting adalah bagaimana kita menjalankan Sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam dan mengikuti tiga generasi yang Rasulullah salallahu alaihi wa sallam sebutkan sebaik-baik generasi adalah di zamanku kata Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kemudian setelahnya dan setelahnya itu para sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in itulah menjadi ukuran kita yang harus kita menjadikan contoh yang harus kita ikuti terkait dengan terkait dengan mereka apapun yang terjadi walaupun orang begitu benci kepada kita walaupun orang begitu benci dengan semua apa yang kita lakukan kita tidak perlu tahu dengan hal itu yang penting kita beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena pujian dari orang itu sahabat lampa channel ya alhamdulillah perbaikilah ahlak perbaikilah adab insya Allah dengan ahlak yang baik adab yang baik insya Allah da'wah salaf ini akan tersebar bukan orang-orang awam itu tidak akan mengetahui tentang ilmu tetapi mereka akan mengetahui tentang adab dan ahlakmu ya ilmu yang banyak ketika tidak memiliki adab adab dan ahlak maka itu tidak ada gunanya dahulu sahabat lampa channel perbaikilah ahlak dan adab ketika adab tersebut dan ahlak menihiasi diri seseorang maka masya Allah itu akan indah pada dirinya akan terpancar pancaran keindahan pada dirinya orang akan menerimanya masya Allah dahulu ketika kami pulang di sebuah pulang di kampung maka kami difitnah bahwasannya kami adalah terorisme kami adalah ajaran sesat ajaran baru dan masya Allah kami biarkan saja fitnah tersebut tersebar satu kampung luar biasa menjadi buah kami adalah menjadi buah bibir mereka dengan da'wah yang kami yang kami jalankan dan alhamdulillah sahabat lampa channel dengan ahlak dan adab kami bergaul dengan cara-cara yang baik kami mengajar dengan cara-cara yang baik masya Allah kami diterima perlahan kami pun diterima dan alhamdulillah semakin banyak orang yang mengikuti da'wah salaf dengan ahlak dan adab yang kita memiliki ilmu yang bermakna ilmu yang banyak ketika tidak memiliki ahlak tidak memiliki adab maka tidak ada gunanya orang tidak memperhatikan orang-orang awam itu tidak memperhatikan tentang dalil yang kamu sampaikan tetapi cara bergaul muadab dan ahlak itu menjadi ukuran bagi mereka sahabat lampa channel semuanya rahmat Allah itulah yang mungkin sebagai pencerahan pada hari ini semangatlah antum dalam mengikuti da'wah salaf dan mengamalkan da'wah salaf dan berpeganglah kokoh dengan da'wah salaf walaupun orang banyak membenci kita beramal bukan karena manusia apapun yang kita melakukan kita katakanlah bahwasannya jika sekiranya itu salah maka itulah salah jika sekiranya benar maka itu katakanlah benar walaupun pahit akibatnya kulil hak walau kainah muron katakanlah yang benar walaupun pahit akibatnya sahabat lampa channel senantiasa semangat dalam menyebarkan da'wah salaf semoga antum antum Allah subhanahu wa ta'ala memberikan antum dan keluarganya menjadi pengikut da'wah salaf susah maupun senang jalanilah sahabat lampa channel yakinlah bahwasannya apa yang engkau ikuti saat ini adalah da'wah salaf adalah da'wah yang benar ya itulah menjadi prinsip hidup bagi antum jadi pegangan sampai akhir hidup kita subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen